Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dalam video kali ini saya akan men-unboxing kembali sebuah kamera CCTV yang saya beli di online shop ini saya beli CCTV yang anti-air ya Jadi kalau hujan aman nih ya di sini ya di sini ada topenya saya rahasiakan nanti kalau kalian yang mau beli CCTV seperti ini klik aja linknya di deskripsi dan juga di kolom komentar saya sudah taruh link pembeliannya oke di sini langsung saja kita buka paketnya ya sekalian unboxing sekalian kita untuk menjadikan bukti ya takutnya CCTV nya ada yang error atau tidak sesuai nanti kita bisa tukar kembali ke tokonya kita bisa kembalikan ke tokonya dengan bukti video tersebut tidak video ini ya makanya buat kalian yang baru beli paket atau gimana aja usahakan di video kan seperti ini ya supaya aman kalau menanti paketnya barangnya rusak atau tidak sesuai bisa kalian bisa kalian kembalikan ya Paketnya sini paketnya 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 nah ini untuk kardusnya seperti ini ya Smart wifi kamera ya dari kardusnya bisa dari iPhone Android Windows dan web juga bisa kemudian dia sudah waterproof ya tahan hujan ada panas juga tahan ya waterproof IP66 ya onvip ya bisa onvip ya kemudian HD Wifi audio dan cloud storage ya Nah di sini ada mereknya ya modelnya IPC V380 Ki 10 8,0 megapiksel power DC 12V ya tandar 2,4 ghz Oke jadi bentuknya seperti ini Oke langsung aja disini kita buka nah disini kita mendapatkan empat buah bau beserta piser dan juga tombol reset jarum ya injektor kemudian disini mendapatkan satu buah adaptor inputnya 200-200 volt outputnya DC 12V 2 Ampere ya 12V ini ya bukan 5V lagi tapi 12V selanjutnya kita mendapatkan satu buah buku manual atau buku panduan kemudian kemudian disini yang paling penting adalah ini dia nggak ada lagi ya ini kameranya bentuknya seperti ini bisa berputar ya bisa berputar kiri kanan sampai ke belakang atas bawahnya seperti ini ini lampu LED lampu LED-nya ada 10 ada 10 dan juga dia menyatu sama lampu infrared lampu infrarednya ada 10 lampu LED-nya juga ada 10 sini dua antena ya ini anti airnya ini kabelnya seperti ini ini kabel untuk power ini kabel untuk kabel LAN jadi bisa kalian langsung sambung menggunakan kabel LAN ke Router Wifi ya bentuk kameranya seperti ini ya di bagian belakang di sini ada lubang speaker di bagian depan di sini ada lensa kamera tentunya ada mikrofon yang juga disini tempat memasang kartu memori ya ini tempat tempat memasang kartu memori kalian buka aja untuk memasang kartu memori nah disini ini tempat memasang kartu memori dan juga ada lubang untuk tombol reset ya Oke sekarang kita langsung Nyalakan aja ya CCTV nya pertama kita pasang kartu memori dulu ya di sini saya pakai kartu memori sandis 32 GB ya buat kalian yang mau beli memori sandis yang original klik aja di linknya sudah saya taruh di deskripsi ya pasangnya di sini masukin aja seperti biasa Nah kalau udah masuk kita tutup kembali portnya Hai kemudian di sini saya akan colokan kabarnya ini ya ini ya kebetulan ada paku di sini saya colokan di sini aja nah seperti ini kemudian kita pasang nah kabelnya kemudian ini kita colok ke listrik ya hai 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 tadi nanti akan nyala ya sambil nunggu dia nyala di sini kita buka dulu aplikasi V380 Pro kalian bisa download aplikasi V380 Pro di Playstore ya hai 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 akses kode way nah kalau CCTV nya sudah mengeluarkan suara akses point ready sekarang langkah pertama ya ya langkah pertama setelah kalian mendownload aplikasi V380 Pro langkah pertama disini kalian nyalakan Wi-Fi HP kalian Hai nabi HPnya kalian nyalakan kemudian sambungkan ke nama hotspot yang dikeluarkan oleh CCTV ya jadi CCTV ini mengeluarkan jaringan hotspot ya ini namanya sesuai yang ada di barcode yang ada di belakang ini ini namanya tadi 40 belakang ya MP66110040 ya hai 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 ya sudah mengeluarkan suara ya lihat di HPnya sudah tersambungnya kalau sudah tersambung kita kembali kemudian buka aplikasi V380 Pro hai 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 ini aplikasinya seperti ini Hai lagi sini kalian kalau mau bikin akun pilih aja yang register kalau enggak mau bikin akun kalian pilih yang paling atas try white out and account kemudian pilih continue nah disini kalian pilih aja dulu yang X ya pilih aja dulu tanda X nanti di sini kalian Scroll ke bawah Scroll ke bawah sampai muncul device-nya nah seperti ini ya di pesnya muncul sama nomornya belakangnya 40 sama seperti nomor yang ada di sisi tipe tersebut kalau sudah ketemu seperti ini kalian klik yang add device nah edipat seperti ini kemudian klik yang bagian tengah di sini kalian pilih yang setting password Hai nah kalian disini nanti bikin password ya sesuai selera kalian passwordnya ya saya contohkan aja disini passwordnya qrt1 kapital 123 Hai nah kalau sudah sesuai passwordnya kalian kalian pilih yang konfir nah disini kalian kalau misalkan belum punya wifi yaitu belum punya wifi kalian pilih yang paling bawah only for app hotspot connection kalau belum punya wifi ya nah langsung tersambung ya oke ya kita tes untuk lampu LED ya kita tes lampu LED nya nah dia nyala ya terang banget nyala dia terang banget ya nyala nya terang banget ya nyala nya ini banyak ada inversion light control reset motion track ya pengeteksi gerak ada image setting kemudian pijat kalibrasi ya ini motion track ini untuk kalau kalian aktifkan seperti ini dia akan mengikuti pergerakan ya kayak di sini saya enggak akan aktifkan nah untuk kualitasnya bisa kalian ubah ya ini SD bisa kalian ubah ke HD seperti ini ya ini normal ya memori nya terbaca sudah ada tulisan rek di bawah jam pojok kanan dan di pojok kanan atas ada tulisan rek warna hijau berarti memori nya terbaca dan dia sudah merekam ya udah kita coba speaker ya caro speaker tes tes oke halo 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 dis oke nah semua ya alarmnya kita coba biasanya ya normal ya ini masih dipantau melalui HP ya tanpa menggunakan wifi dan juga tanpa menggunakan data internet kuota ya karena kita lihat datanya saya matikan kemudian juga untuk jaringan wifi nya tersambung ke hotspot ini ya hotspot yang dikeluarkan oleh CCTV dia mengeluarkan hotspot tapi tidak ada internetnya sama seperti kalian hotspotan HP temen tapi data seluruhnya di data selulernya dimatikan di HP temen alhasil kalian hanya bisa tersambung tapi tidak bisa internet selanjutnya kita tes tadi kan cara menyembuhkan tanpa internet ya tanpa internet ini tanpa wifi dan juga tanpa foto data ini bisa kita pantau di HP ya namun ini jaraknya dibatis ya karena tidak ada wifi tidak ada internet ini jaraknya dibatis kita hanya bisa memantau di HP seperti ini jaraknya kita pulang lebih 10-20 meter aja kalau tanpa penghalang kalau misalkan banyak penghalang seperti tembok-tembok mungkin jaraknya bisa berkurang ya ini nggak bisa jauh-jauh ya tapi masih mending loh masih mending bisa di pantau di HP walaupun jarak dekat ini tanpa wifi ya Oke sekarang kita sambungkan koneksikan ke jaringan internet wifi yang ada di rumah kalian supaya kita bisa pantau dari luar kota ataupun dimana aja terserah kalian ya Oke sekarang kita kita koneksikan ke jaringan internet wifi caranya klik titik tiga yang ada di bagian atas titik tiga yang dilingkari kemudian disini pilih setting Hai nah disini kalian pilih network ya network nah seperti ini kemudian pilih wifi station mode nah disini kalian please slide wifi cari nama wifi yang ada di rumah kalian nah disini nanti akan muncul nama wifi yang ada di rumah kalian kalau sudah ketemu klik kemudian passwordnya disini jangan lupa kalau sudah kalian pilih save nanti dia akan otomatis tersambung ke jaringan wifi yang ada di rumah kalian nah berarti ini CCTV nya sudah terkoneksi ke jaringan internet wifi yang ada di rumah kalian sekarang kita kita kembali kemudian kita buka kembali ya untuk device-nya nah ini kalian bisa pantau dimana aja di luar kota bisa ya karena CCTV nya sudah tersambung ke jaringan wifi yang ada di rumah kalian nanti kalian buka HP nya buka di HP kalian yang penting data kalian ada ya di sini saya sudah ganti ya jaringannya ke jaringan internet wifi yang ada di rumah saya karena saya nggak ada paket datanya yang HP ini nah ini kalian bisa pantau dimana aja ya nah mantap ya seperti ini nah ini untuk gambarnya semuanya sudah oke sekarang kita coba tes untuk yang anti airnya ya karena ini dia waterproof sekarang kita coba langsung ya siram pakai air apakah dia akan tetap menyala atau rusak atau mati atau entah gimana ya kalau rusak berarti dia rusak ya udah nasib saya ya kalau nggak rusak berarti saya cukup jempol sama CCTV ini oke langsung aja kita coba mandikan CCTV ini oke sekarang disini saya sudah ada di dalam kamar mandi CCTV-nya udah saya pasang ini CCTV-nya dan ini HP-nya untuk memonitor ya biar videonya tidak ada rekayasa oke kita tes-tes dulu bahwa benar ini adalah CCTV-nya yang sedang saya monitor nah bisa kalian lihat no saya sedang dadah-dadah oke ya berarti ini real ya CCTV-nya ini CCTV-nya udah basah ya soalnya tadi udah saya tes dulu ya sebelum dibikin video saya sudah tes dulu oke sekarang di sini langsung pembuktian nah kita siram-siram ya kalau misalkan ada hujan nih oke untuk kabelnya usahakan jangan sampai kehujanan karena CCTV-nya anti-air tapi kabelnya tidak ya kita siram di bagian ini juga semuanya dah pokoknya kita siram semuanya ini real ya ini airnya asli air ya bukan air bohong-boongan ya bukan editan juga ya ini asli Oke kita siram-siram kita pandikan lagi terus sampai dia kedengenan untuk gambarnya ya masih berjalan ya masih berjalan lihat bisa kalian lihat di HP-nya ya di HP-nya masih berjalan bisa kita lihat oke kita belok-belokkan dulu masih berjalan masih sesuai seperti yang pertama tadi ya nah masih bisa belok-belok ya jadi bisa kalian lihat ya walaupun disiram pakai air ya bahkan ini disiram airnya lebih banyak kalau air hujan kan dia kecil-kecil tapi banyak kalau ini tadi pakai gayung ya lihat nah dadah-dadah lagi kita oke untuk CCTV-nya mantap sekali ya jadi ini untuk CCTV-nya uh mantap sekali ya walaupun disiram dia beneran tidak tidak rusak sama sekali oke kita tes dulu untuk lampunya coba nyala ya lampunya juga masih nyala guys oke mantap sekali oke untuk CCTV-nya mantap sekali ya walaupun dia disiram dari pakai air tetap menyala dan juga tetap berfungsi tidak ada error sama sekali ya ini sangat cocok sekali dipasang di luar rumah di lapangan atau dimana terserah ya yang penting kabelnya aja ya kabelnya ini jangan sampai kena air ya kalian diakalin aja supaya kabelnya jangan sampai kena air apalagi kabel yang jarum listrik ya karena ini kan pakai listrik ya nggak pakai baterai ini mantap ya buat kalian yang mau si strip ini silahkan klik aja linknya sudah saya taruh di deskripsi dan juga di kolom komentar ya sudah secara nanti kalian beli di situ ya karena saya juga beli di situ kalau kalian mau CCTV yang seperti saya ini tipe key 10 ha merek V380 bisa dipantau dari luar kota menggunakan wifi kalau tidak punya wifi kalian tidak bisa memantau dari jarak jauh ataupun luar kota hanya bisa dipantau dari jarak dekat aja oke terima kasih jangan lupa di like komen yang 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 mau tanya dan juga bantu di subscribe ya karena ini channel baru bikin jangan lupa bantu di subscribe yang mau tanya-tanya silahkan oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh